Pemirsa, progres pembangunan penataan Kampung Bugisan capai 50%. Dalam proyek ini, sebanyak 168 kakak terima bantuan pembangunan, meliputi pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah. Penataan Kampung Bugisan ini ditargetkan akan rampung pada Desember mendatang. Penataan Kampung Bugisan adalah program dari pemerintah yang terintegrasi meliputi pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah, pembangunan jalan dan draina selingkungan, pembangunan sarana sanitasi, pembangunan sarana air bersih, dan pembangunan tempat pembuangan sampah TPS 3R. Saat ini, progres pembangunan rumah dalam penataan Kampung Bugisan telah mencapai 50%. Sebanyak 168 kakak menerima bantuan program penataan kawasan Bugisan, 99 pembangunan rumah baru, dan 69 peningkatan kualitas rumah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Din Perkim Kota Pekalongan, Andrianto, saat melakukan monitoring di kawasan tersebut, menyampaikan ada 99 kakak pembangunan rumah baru, dan 69 kakak peningkatan kualitas rumah. Dengan nilai bantuan untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp50 juta, sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta. Sedangkan yang dilakukan relokasi ada 22 kakak untuk pembangunan dua lantai karena lahannya terbatas. Selain itu, pembangunan yang ada di Bugisan merupakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena dengan sistem konsilidasi tanah, di mana lahan yang digunakan saluran maupun fasilitas yang lainnya merupakan sumbangan dari masyarakat. Sedangkan untuk progres pembangunan jalan inspeksi 73 persen, jalan lingkungan 71 persen, PJU 87,42 persen, sedangkan untuk pembangunan rumah baru 50 persen. Total ada 168, jadi 99 itu adalah pembangunan rumah baru, yang sisanya berarti 69 adalah peningkatan kualitas rumah. Kalau nilai bantuannya? Kalau nilai bantuannya untuk pembangunan rumah baru adalah Rp50 juta, kalau untuk peningkatan kualitas rumah itu Rp20 juta per penduduk bantuan. Kalau yang di lokasi ini total ada 22, yang di Kerapyak atau di Kligo itu ada 20. Kemudian yang dua itu karena sudah punya rumah sendiri, mereka tidak gabung dengan yang di Kligo. Karena yang lantai dua itu karena lahannya sangat terbatas. Jadi ini gini, ini yang di Bugisan ini, ini adalah merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Ini agak berbeda dengan penanganan kumuh yang tempat lainnya. Kalau penanganan kumuh yang tempat lainnya itu dengan pengadaan tanah, tapi kalau yang khusus di Bugisan ini dengan konsolidasi tanah. Jadi ini lahan yang untuk saluran di sini, kemudian ada beberapa yang untuk tempat-tempat yang lainnya, itu adalah hasil sumbangan dari masyarakat. Masyarakat secara sukarela menyumbangkan sebagian tanahnya untuk membangunan struktur. Penataan Kampung Bugisan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK terintegrasi tahun 2024. Target akhir Desember sudah selesai semua. Untuk total nilai proyek DAK 17 miliar, jika ditotal dengan beberapa kolaborasi anggarannya sekitar 20 miliar. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.